Pemirsa Partai Perindo Resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur G Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ya, pasangan ini nilai mampu menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang bersahabat untuk seluruh papisan warga. Jakarta merupakan ibu kota negara sehingga menjadikan Jakarta sebagai tempat berkumpulnya warga dari berbagai macam suku, agama, golongan, etnis, dan budaya. Untuk membangun Jakarta dibutuhkan pemimpin yang bisa mempersatukan keanekaragaman dan menata kota dengan solusi sehingga menekan angka kesenjangan sosial. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipyo saat memimpin deklarasi Partai Perindo terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno di Spot Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi Jakarta itu perlu penataan. Kenapa perlu penataan? Penataan itu artinya bagaimana jadi asri, rapi, enak dilihat. Membangun itu kan juga harus balance, harus imbang, bahwa kita konsekuen. Misalnya banjir juga bisa diatasi, macet bisa diatasi, bagaimana rakyat kecil. Padahal Indonesia kan luas. Kalau saya, kebijakan saya, Jakarta nggak saya bangun terus, tapi saya tata yang rapi, kesenjangan sosial saya persempit. Untuk kerja bersama selama lima tahun ke depan, untuk membangun Jakarta bersama-sama, dan garisnya sejalan dengan apa yang selama ini juga bisa diperkembangkan. Kami merasa bersyukur dan di sekolah kehormatan. Dukungan Partai Perindo dinilai akan berdampak besar dalam mendongkrak posisi elektoral Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua. Tidak bisa itu dianggap remeh juga. Kenapa? Karena bagi saya, kalau melihat Perindo adalah partai yang belum distrust di mata publik, dia partai baru, dan tentu punya jaringan yang kuat juga. HT juga menandatangani kontrak politik kepada pasangan Anies Sandi yang berisi tujuh butir pernyataan di antaranya, menjadi pemimpin dan milik seluruh warga Jakarta, dan berpihak kepada rakyat kecil. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Kita memiliki rumah sendiri terutama karena ada beban DP yang cukup tinggi. Nah, sudah banyak yang menuliskan, apalagi di perbankan. Mereka sudah sangat siap. Dan justru saya merasa, kenapa selama ini sesuatu yang menjadi masalah tidak diselesaikan. Kami malah mau menyelesaikan. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan legal opinion. Legal opinion itu artinya assessment terhadap semua peraturan yang ternyata memungkinkan. Dan sangat bisa dilakukan. Kasian bener, rakyat begitu miskin, udah karena kalian miskin, gak usah punya rumah. Kalian miskin, rumah nyewa aja. Jangan, justru pemimpin itu tugasnya karena kalian sekarang masih belum sejahtera, maka kita buatkan caranya supaya kalian bisa ikut sejahtera. Banyak ruang bisa dipakai. Nanti teknisnya banyak aturan-aturan yang bisa digunakan. Tanah Pemprov aja bisa dipakai untuk mall. Tanah negara dipakai mall. Kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi rame? Tanah negara dipakai buat mall, kita semua diem. Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa tanah dipakai untuk rakyat kecil, lalu kita rame? Kita ini berpihak pada siapa sih? Berpihak pada rakyat kecil, rakyat kebanyakan, atau berpihak pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kita mau berpihak rakyat kecil. Kita cari caranya supaya aset Pemba yang begitu besar ini dimanfaatkan untuk rakyat kecil. Bukan sekedar untuk pembesar yang besar-besar. Kalau mau reklamasi dicari caranya supaya mudah. Bahkan aturan pun diterapas. Tapi untuk rakyat kecil, semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Berpihak dari rakyat kecil atau berpihak dari orang gede? Kami mau berpihak dari rakyat kecil. Karena itu silahkan Anda menilai mana yang berpihak dari rakyat kecil.